Intro Shalom selamat pagi Lepas Ibu Jemaat Tuhan Kita berjumpa Dalam rehat Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 3 Februari 2022 Dan bersyukur Kepala Tuhan Tuhan membangunkan kita Pada pagi yang indah ini Sebelum kita mulai segala aktivitas Kita Mari kita Menendukkan diri Dari Tuhan Mengucap syukur, berdoa Dan mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau sudah membangunkan kami Pagi hari ini Sebelum kami memulai segala kegiatan Akhiritas kami Tuhan Kami akan melanda sini Dan membaca dan mendengarkan firman Buka akal pikiran hati kami Tuhan Agar kami boleh mengerti firman Dan tidak saja mengerti Tapi kami juga boleh mengaplikasikan firman Buka di dalam surga Kami sudah siap mendengarkan firman Mempunyai segala dosa kami Dan berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan Mari kita membuka Alkitab kita Kita membuka kisah para rasul Pasal 9 Ayat 19b Sampai ayat yang ke 31 Kisah rasul 9 Ayat 19b Sampai 31 Saulus dalam lingkungan saudara-saudara Saulus tinggal beberapa hari Bersama-sama dengan murid-murid di Gamsi Ketika itu juga Ia memberitakan Yesus Di rumah-rumah ibadat Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah Semua orang yang mendengar hal itu Heran dan berkata Bukankah dia ini yang di Yerusalem Mau membinasakan barang siapa Yang memanggil nama Yesus ini Dan bukankah ia datang ke sini Dengan maksud untuk menangkap Dan membawa mereka ke hadapan Imam-imam kepala Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi Yang tinggal di Gamsi Karena ia membuktikan Bahwa Yesus adalah Mesias Beberapa hari kemudian Orang Yahudi merundingkan Suatu rencana untuk membunuh Saulus Tetapi maksud jahat itu Diketahui oleh Saulus Siang malam Orang-orang Yahudi Mengawal semua pintu kerbang kota Supaya dapat membunuh dia Sungguh pun demikian Pada satu malam Murid-muridnya mengambilnya Dan menerungkannya Dari atas tembok kota Dalam sebuah keranjang Setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri Kepada murid-murid Tapi semuanya takut kepadanya Karena mereka tidak dapat percaya Bahwa ia juga seorang murid Tetapi bernamas menerima dia Dan membawanya kepada rasul-rasul Dan menceritakan kepada mereka Bagaimana Saulus melihat Tuhan Di tengah jalan Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia Dan bagaimana keberaniannya Mengajar di Damsi Dalam nama Yesus Dan Saulus tetap bersama-sama Dengan mereka di Yerusalem Dan dengan keberanian Mengajar dalam nama Tuhan Ia juga berbicara Dan bersoal jawab Dengan orang-orang Yahudi Yang berbahasa Yunani Tapi mereka itu Berusaha membunuh dia Akan tetapi Setelah hal itu Diketahui oleh Saudara-saudara Anggota jemaat Mereka membawa dia Ke Kaisaria Dan dari situ membantu dia Ke Tarasus Selama beberapa waktu Jemaat seluruh Yudhya Galilea dan Samaria Berada dalam keadaan damai Jemaat itu dibangun Dan hidup dalam takut akan Tuhan Jumlahnya makin bertanggung besar Oleh pertolongan Dan penghiburan roh kudus Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan Tema renungan kita hari ini Tanda Pertobatan Dalam bahasa turaja Dikatakan Tanda mana sana Kaping Katobaran Tanda mana sana Kaping Katobaran Bapak Ibu Pertobatan Saulus Masih membuat Mengikut Kristus Tidak percaya Bahkan masih ada yang Takut kepada Saulus Namun Tanda-tanda Pertobatan Saulus Dibuktikan oleh penulis Kisah para Rasul Melalui dua hal Pertama Perbuatan Saulus Setelah ia bertobat Dan yang kedua Penyertaan roh kudus Kepada Saulus Dalam seluruh proses tersebut Ketika Paulus bertobat Ia diat memberitakan Dan membuktikan Bahwa Yesus adalah Mesias Segala pemberitaan Dan pengajaran itu Dilakukan oleh Saulus Dengan sikap yang berani Sikap segera dan berani Yang ditunjukkan oleh Saulus ini Merupakan suatu tanda Bahwa Saulus Kini telah percaya Kepada Yesus Sebagai Mesias Meskipun tidak semua orang Dapat menerima Perubahan dramatis ini Sebagai hal yang positif Baik di Damsik Mampu di Jerusalem Saulus ingin dibunuh Oleh mereka yang tidak suka Pada perubahan tersebut Bukan saja dari kalangan Orang yang tidak percaya Bahkan dari kalangan Orang yang percaya pun Saulus menghadapi Sejumlah tantangan Bagi orang yang belum percaya Dia adalah musuh Bagi orang percaya Dia dijauhi Karena memiliki reputasi Yang menyerikan Walaupun demikian Dengan penyertaan Rokudus Segala tantangan Dan kesulitan itu Dapat dilewati oleh Saulus Ketika Saulus terancam Rokudus meluputkan Saulus Dari bahaya Ketika Saulus dijauhi Rokudus menyediakan Seorang teman Yang mau menerima dia Kisah pertobatan Saulus ini Mengajarkan pada kita Bahwa pertama Suatu pertobatan Selayaknya membawa Perubahan hidup Pada area yang baik Kedua Suatu pertobatan Juga membawa kita Pada resiko Dan tantangan Berkaitan dengan Iman kita Dan ketiga Sebagai orang percaya Kita harus Nantiasa bersandar Pada pertolongan Dan pimpinan Rokudus Kiranya Firman Tuhan ini Memberkati kita semua Amin Jemaat Tuhan Mari kita berdoa Muka dalam surga Terima kasih Kau boleh berdoa Hati dan Hati dan pikiran kami Keberanian Memberitakan firman Tuhan Kami menyerahkan hidup kami Hari ini Kedalam tangan Tuhan Berkati Keluarga kami Berkati tangga Berkati pelayan Berkati pelayan Berusuk kami Tuhan Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Kami menyerahkan di Berkati Berkati Terima kasih telah menonton Terima kasih.